Seorang pria ditemukan tewas di dalam toren rumah warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Korban yang merupakan tukang jasa bersih toren diduga tewas karena tersetrum listrik saat akan membersihkan toren air. Warga di jalan Haji Said di 3 Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang digegerkan dengan tewasnya seorang pria tukang jasa bersih toren. Korban bernama Agus berusia 36 tahun ditemukan meninggal dunia saat menguras air di dalam rumah warga. Setelah aliran listrik dipastikan aman, petugas Damkar Cipetai kemudian mengevakuasi jasad korban, menggunakan tali seling. Hasil pemeriksaan sementara juga tidak ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RS Fatmawati untuk penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.